Di sini kita memiliki sebuah soal di mana kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier yang diberikan di dalam soal. Untuk menggambarkannya kita membutuhkan titik-titik koordinat dari setiap pertidaksamaannya. Dan untuk garis yang nanti kita akan gambarkan pada sebuah bidang cartesius merupakan garis tidak putus-putus atau garis tegas. Karena tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan, yaitu ada yang lebih dari sama dengan dan juga kurang dari sama dengan. Untuk itu di sini kakak akan ambil yang pertama adalah bentuk pertidaksamaannya adalah 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Yang nanti kita akan ubah dulu menjadi suatu persamaan di mana persamaannya adalah 2x plus y sama dengan 4. Dan kita akan mencari titik koordinatnya dengan menggunakan tabel, yang mana kita akan misalkan untuk x-nya adalah 0 dan juga untuk y-nya adalah 0. Dan nanti kita akan cari nilainya, di mana yang pertama jika x-nya adalah sama dengan 0, maka nanti menjadi 2 dikali 0 ditambah dengan y sama dengan 4 sehingga menghasilkan y sama dengan 4. Maka untuk tabel pertama atau kolom pertama diisi dengan 4. Lalu yang kedua, jika y-nya adalah sama dengan 0, maka menjadi 2x ditambah dengan 0 sama dengan 4, di mana 2x sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Maka untuk kolom keduanya diisi dengan 2, gitu ya. Dari tabel tersebut kita akan mendapatkan titik-titik koordinat di mana? Yang pertama di sini titik koordinatnya adalah titik potong pada sumbu y, di mana adalah 0,4. Lalu yang kedua di mana adalah titik potong dengan sumbu x, di mana adalah koordinatnya 2,0 yang nanti dapat kita gambarkan pada bidang cartesius. Lalu kita akan mengambil bentuk pertidak samaan yang kedua, namun di sini ada sedikit ralat di mana harusnya bukan 3x ditambah dengan 47, tapi harusnya adalah bentuk persamaannya dalam 4y, gitu ya. Maka bentuk pertidak samaannya adalah 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12, sehingga kita bisa mendapatkan persamaannya menjadi 3x ditambah dengan 4y sama dengan 12. Dan kita akan menentukan titik-titik koordinatnya dengan menggunakan tabel, seperti tabel yang kita gunakan sebelumnya pada pertidak samaan pertama. Dan untuk titik koordinatnya di mana kita misalkan x-nya adalah 0, maka nanti untuk bentuk y-nya adalah menjadi 12 dibagi 4 adalah sama dengan 3. Lalu jika y-nya adalah 0, maka x-nya sama dengan 12 dibagi 3, yaitu adalah sama dengan 4. Sehingga untuk titik koordinat yang kita miliki adalah yang pertama, yaitu adalah 0,3. Lalu yang kedua titik koordinatnya adalah 4,0. Dan untuk pertidak samaan x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0, kita akan buat menjadi sebuah persamaan di mana yang ketiga di sini adalah x lebih dari sama dengan 0, maka persamaannya adalah di mana x sama dengan 0, yang merupakan garis vertikal yang berhimpit dengan sumbu y, gitu ya. Lalu yang keempat di mana ada pertidak samaan y lebih dari sama dengan 0, yang mana kita akan buat persamaannya menjadi y sama dengan 0 merupakan garis horizontal yang berhimpit dengan sumbu x. Lalu untuk titik koordinat yang sudah kita temukan itu, kita akan gambar pada bidang katesius yang sudah kakak siapkan di sebelah kanan. Maka yang pertama di sini, kita akan coba untuk dari persamaan 2x plus y sama dengan 4 dengan titik potongnya, yang pertama adalah dengan sumbu y, adalah 0,4, yang mana kita misalkan di sumbu y-nya untuk titik 4-nya berada di sini, gitu ya. Lalu untuk titik potong pada sumbu x-nya adalah 2,0 di mana kita anggap angka 2 ada di sebelah sini, gitu ya. Ini adalah angka 2. Lalu nanti kita akan hubungkan antara titik 0,4 dan 2,0 tersebut. Lalu yang kedua di mana kita akan menggambarkan titik 0,3 untuk persamaan 3x plus 4y sama dengan 12 di mana kita akan gambarkan titik 0,3-nya kita anggap di sebelah sini, gitu ya. Ini adalah 3. Lalu titik potong pada sumbu x-nya adalah 4,0 yang kita anggap di sebelah sini, gitu ya. Dan nanti kita akan hubungkan antara titik 0,3 tersebut dan 4,0 tersebut. Dan terlihat bawasannya dari kedua garis tersebut, yang mana untuk persamaan 2x plus y sama dengan 4, dan untuk persamaan garis 3x plus 4y sama dengan 12, terdapat satu titik potong yang merupakan penyelesaian dari kedua garis tersebut. Dan di sini untuk garis x sama dengan 0 yang merupakan sumbu y, dan juga garis y sama dengan 0 yang merupakan garis sumbu x. Dan kita tinggal menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, di mana di sini kita akan coba uji titik dengan titik 0,0 ke kedua persamaan garis. Untuk pertidaksamaan yang pertama, kita akan ambil adalah 2x plus y lebih dari sama dengan 4, di mana kita akan ganti variabel x dan y-nya dengan angka 0. Maka menjadi 2 dikali 0 ditambah dengan 0 lebih dari sama dengan 4. Dan terlihat bawasannya, penyataan tersebut adalah nilainya salah, karena harusnya 0 itu lebih kecil daripada 4. Dan karena 0,0 adalah salah untuk penyataan dari pertidaksamaan pertama, maka daerah yang ada titik 0,0-nya merupakan bukan dari himpunan penyelesaiannya. Nah, maka dari itu kita akan menghasilnya ke sebelah kanan dari garis, gitu ya. Namun di sini untuk himpunan penyelesaiannya, kita akan mencari daerah yang bersih, di mana berarti kita akan lawan arah hasilannya, gitu ya. Di mana yang harusnya itu kita hasil ke sebelah kanan dari garis 2x plus y sama dengan 4, maka kita akan hasil ke sebelah kirinya, seperti ini, gitu ya. Kita akan lawan arahnya. Lalu, untuk pertidaksamaan yang kedua, kita akan ambil adalah 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12, dan kita akan ganti variable x dan y-nya dengan angka 0, sehingga menjadi 3 dikali 0 ditambah dengan 4 dikali 0 kurang dari sama dengan 12. Pernyataan tersebut bernilai salah atau benar, ternyata bernilai benar, gitu ya. Karena memang benar 0 kurang dari sama dengan 12, sehingga untuk garis 3x plus 4y sama dengan 12, harus dihasil ke daerah yang memiliki titik 0,0, gitu ya. Namun karena kita akan melawan daerah hasilannya, maka kita akan hasil ke sebelah kanan, yang harusnya ke sebelah kiri, seperti itu ya. Lalu, untuk pertidaksamaan yang ketiga adalah x lebih dari sama dengan 0, maka kita akan hasil, yang harusnya ke kanan, kita akan hasil ke sebelah kiri, seperti ini, gitu ya. Lalu, untuk pertidaksamaan y lebih dari sama dengan 0, yang harusnya kita hasil ke sebelah atas, maka kita akan hasil ke sebelah bawah, di mana menjadi seperti ini, gitu ya. Dan terlihat bawasannya ada satu daerah putih atau yang bersih, yang merupakan himpunan penyelesaiannya, yaitu adalah di sebelah sini. Dan itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Baik, sampai sini, sampai bertemu lagi dengan soal-soal berikutnya.